Car X3 sudah dirilis global guys Bener, ini bukanlah clickbait oke Melainkan ini adalah faktanya Car X3 sudah dirilis global di iOS version oke Dan aku nampak 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 Dan itu aja banyak dari kalian itu adalah player Android Dan ini sekarang pertanyaan yang paling penting sekarang itu yaitu Kapan akan keluarnya si Android? Well, belum ada info yang memastikan bahwa Untuk masalah keluarnya itu bakalan cepat Tapi aku memiliki beberapa hal yang sangat menarik Yang aku bisa bilang bahwa untuk masalah Car X3 Android itu Bakalan happen gak lama lagi oke Kalau misalnya kalian tahu ya kan Untuk masalah di arah iOS sekarang itu sudah keluar ya kan Dan aku akan ngasih tahu untuk masalah link di deskripsi Kalau misalnya kalian belum menemukan di arah App Store oke Dan ya kalau misalnya iPhone kalian itu gak ada Car X3 Android itu menandakan bahwa Untuk masalah OS kalian itu kurang baru Dan kalian harus membaruinnya oke Dan ya buat di arah Twitternya itu Mereka sudah kayak telah nge-hypin game-nya Dan tentu aja untuk masalah game-nya sekarang itu Lagi rame lagi ya kan Banyak untuk masalah YouTuber-YouTuber luar Yang sangat besar-besar itu ya kan Telah memainkan gamenya ini juga Jadi ya mantap jiwa ya kan Dan untuk masalah PC version Kalau misalnya kalian tahu Di arah gamenya Car X3 Android itu Bakalan keluar untuk 16 Desember oke File-filenya dan map-nya dan mobil-mobilnya Telah siap semua ya kan Di arah sini Buat dikluarkan di arah Android Atau enggak PC juga Jadi ya mereka sudah memiliki file-nya Dan kawan-kawan gitu ya kan Memang buat si Android itu memerlukan optimisasi Dan kawan-kawan dan ya Aku memiliki beberapa hal yang sangat menarik Buat kalian yang telah aku research Kalau misalnya kalian tahu Di arah message ini oke Mereka di arah Car X3 kan memiliki problem Untuk size-nya di arah Android itu Terlalu kebesaran buat di upload Di arah market ya kan Jadi ya Ada orang yang menanyakan Buat Call of Duty Warzone itu Itu mereka itu kayak seperti Download di dalamnya oke Untuk masa file-nya Jadi buat yang berada di arah App Store Tentu aja itu adalah Launcher-nya doang Which means Untuk masa di arah App Store itu Game-nya sangatlah kecil oke Jadi ya Mereka bakal Download di arah dalamnya Dan kawan-kawan gitu ya kan Dan Car X Technology Surprisingly itu menjawab Untuk hal ini oke Yes We are working Di solution oke Which means Untuk masa Car X Technology itu Sekarang bener-bener Nge-develop Untuk Android Dan ya Mereka bakal nge-develop Untuk Car X Street Technology itu Untuk berada di arah Launcher-nya doang Di arah Play Store oke Untuk masalah files-nya Yang berada di arah Android Nanti bakalan Di download di dalam Jadi ya Kalau misalnya kalian tahu sendiri Untuk masa di Android itu Juga aslinya itu Sudah ready Buat dipublis ya kan Sejak Oktober yang lalu Ya kan Tapi ya Mereka tentu aja Memiliki problem Di arah file size-nya Untuk masalah Google Play Store Dan ya Mereka sekarang lagi Koptimisasi game-nya Dan ya Mereka kasihin Solusi ini Tentu aja Jadi ya Bisa aku bilang Bahwa untuk masalah Car X Street Android Itu gak lama lagi Yang akan keluar Tapi ya Semoga untuk masalah Car X Street Android Itu keluarnya itu Lebih cepat daripada Yang PC version Dan semoga yang PC version Bener-bener 16 Desember Oke Jadi ya Kita sekarang udah Mengetahui info-info Yang sangatlah mantap Di arah Car X Street Oke Dan ya Kita tinggal aja Nunggu untuk masa di arah Android Karena aku sangatlah Pengen untuk Memainkan game ini Di arah Android Oke Karena ya Kalau misalnya kalian tahu Di arah iOS ini Aku kadang-kadang nge-lag guys Di arah sini Oke Dan aku aslinya Ya juga Android user juga Ya kan Jadi ya Aku sangatlah suka Kalau misalnya Car X Street Android itu Bisa dimainkan di arah Android Kalau misalnya kalian bisa Memainkan Car X Street di antar Android Oke Berarti kalian bisa Memainkan game ini itu Di arah Bluestack Atau enggak Seperti emulator game Yang lainnya ya kan Berarti kamu bisa Memainkan di arah PC juga Which is very nice Dan buat kalian yang Mempercayai Buat kayak Informasi-informasiku Yang terlalu Ngasih tahu ke kalian itu Ya silahkan aja Tapi yang penting Buat kalian Yang nge-komentar Di arah videoku ini ya kan Silahkan kalian Lihat videoku terlebih dahulu Oke Sebelum komentar Kalian malu-maluin diri Kalian sendiri ya Oke Karena ya di arah video kemarin Aku telah ngasih tahu ya kan Di arah iOS itu Sudah rilis global Dan kawan-kawan Dan somehow Ada orang yang masih belum percaya Aku juga aja gak tahu Kenapa itu orang gak percaya Rasa mereka memiliki bad day Atau enggak Mereka lagi menstruasi Oke Jadi ya sekarang Kita langsung aja ya kan Menuju ke arah showroom Karena aku pengen Memodifikasi Sebuah mobil yang baru Oke Yang kalian juga Isam motif di arah Car X Street iOS kalian Kalau misalnya kalian sekarang Memilih iOS ya kan Tentu aja mobilnya Yang mantap jiwa itu Adalah ini oke Ini adalah Ford Mustang Di arah sini oke Ini kelihatan Mantap jiwa Dan tentu aja ya kan Buat nanti Kalau misalnya sudah final rilis Buat aku main Game nya Car X Street ini Nanti aku bakalan Mainnya itu Dengan accountku yang legit Karena kalau misalnya Gak tahu ya kan Kalau misalnya menanyakan Kenapa kamu Aku mod bank nikki Ya aku aslinya memiliki Account yang legit Tapi aku aslinya Ya juga sudah Tamatin Game nya ini Makanya itu aku Pengen kayak Nyobak-nyobak Mobil-mobil yang mahal Di arah game nya ini Itu tanpa nge-cash Dan kawan-kawan Makanya itu aku Memiliki account nakal ini Oke Jadi ya Sekarang kita memiliki Ford Mustang Dan kalau misalnya kalian tahu Ini ada suaranya Oke Mantap jiwa lah ya suaranya Dan ya Kalau misalnya kalian gak tahu Ini stok-stoknya Sudah memiliki 400 horsepower lebih Dan ya tentu aja Mobilnya ini berat Karena ini mobil muscle car Jadi ya makanya itu Mobilnya ini gak terlalu Bisa cepet-cepet ya kan Dan ini adalah dalamnya Kurang lebih seperti ini Oke Ini ada modern muscle car Jadi buat dalamnya Ini sudah mantap jiwa banget Ya kan Jadi ya Sekarang aku akan Langsung menuju ke arah Performance shop ya kan Karena aku pengen lihat Seberapa gilanya Mobil ini itu Bisa dimodif ya kan Jadi kita langsung aja Menuju ke arah sini Jadi kita langsung memiliki 5.2 liter V8 ya kan Kalau misalnya aku swap Itu kita bisa menjadikan 6.0 liter V8 oke Jadi aku mungkin Bakal ngeswap sekarang Dan ini V8 nya Jauh lebih kehar Daripada sebelumnya ya kan Jadi aku bakal Fully upgrade Mobil Mustang ini Dan ya Kita lihat aja Nanti seberapa gilanya Mobil ini oke Tentu aja mobilnya ini Bakal aku jadiin Creepy Boy Dan ya I think that's it Buat mobilnya ini oke Buat mobilnya ini Sudah memiliki 900 horsepower oke Dengan weight yang cukup Sangat ringan Buat mobil muscle car Kita dengerin suaranya Terlebih dahulu ya kan Di arah sini Memakai mobil Ford Mustang ya kan Oke mantap jiwa ya Kita memakai LSS engine Di arah sini Sudah sangatlah Mantap jiwa Dan ini adalah Mobilnya oke Sedikit drifty Drifty Boy Tapi gak masalah Mobilnya ini Sudah sangatlah Wow Ini sudah bener-bener Gila banget ya Mobilnya ini ya kan Ini sudah Langsung belum apa-apa 200 km Which is pretty nice Langsung aja gimana Kalau kita modifikasi Mobil ini oke Karena ya Kalau misalnya kalian tahu Untuk masa Ford Mustang ini Aku sangat yakin Memiliki modifikasi Yang salah banyak Dan kalau misalnya kalian belum pernah memainkan si Car X Drift online Atau gimana gitu Buat modifikasi Si Ford Mustang ini Sangatlah gila banget ya kan Sekarang aku langsung aja Menuju ke arah body shop ya kan Kita langsung aja Melihat di arah body kit Kita memiliki CBW body kit Aka yang street body kit Di arah sini Kelihatan oke Mantap jiwa Lampunya ganti banget ya Kalau misalnya kalian tahu Ini adalah lampu stocknya ya kan Kurang lebih seperti ini Sedikit muncul-muncul Dan ini ada lampu barunya Seperti LED ini Ini mestinya gila banget bro Oke Kita memiliki Yang white body Ford Mustang Di arah sini itu Bener-bener crazy banget Dan kita memiliki Dimaster body kit Di arah sini oke Lebih white Dan lebih clean Mobilnya mantap jiwa Dan kita langsung aja next Menuju ke arah street X body kit Dan ini adalah body kit Untuk Ford Mustang Yang untuk di depannya Seperti Ford Mustang yang baru ya Tapi di belakangnya Kurang lebih seperti Ford Mustang biasanya Di arah sini Ini kelihatan clean juga Dan RT body kit Ini juga Ford Mustang yang clean juga Mungkin untuk White body White body nya sekarang ya kan Aku bakal memakai White body ini Karena aku juga suka banget Dan white body Yang dimiliki oleh RT Jadi di arah sini ya kan Dan untuk masalah Kayak hood nya Apakah aku bisa menjadikan Yang crazy hood itu Aku juga gak tau Oh my goodness Kita bisa jadi crazy hood Rasanya aku bakal memakai Hood nya ini oke Buat hood nya ini Karena ini bener-bener crazy banget Dan gak semua mobil Bisa diginiin oke Jadi ya kita langsung aja Kita langsung aja Melihat di arah sini Apakah ada yang lebih clean Atau gimana gitu ya kan Dan ini adalah belakangnya Untuk masa light nya ya kan Kita memakai CBW light Di arah sini yang kelihatan LED banget Mantap jiwa Dan kita memakai yang street x Itu seperti ini oke Mungkin untuk sekarang Yang light nya ya kan Aku pengen jadiin Unsur-unsur Masang ini ada Jadi mungkin yang street x Light di arah sini Kelihatan lebih mantap Dan langsung aja menuju Ke arah spoiler ya kan Jadi pertama-tama Kita memakai spoiler Yang sangat clean Di arah sini Dan di master Kita memakai spoiler Yang oke Lebih clean lagi Untuk masa daktilnya Kita memakai yang missile Yang gila banget Godenya ya kan Di arah sini Ini ada mounted wank Di arah sini Kita memakai yang CBW And I think that's it Oke Buat Ford Mustang nya ini Ini aku juga aja gak tau Ini Ford Mustang nya Ini sangatlah clean Atau gak sangatlah crazy Di arah depannya Yang gila banget Buat mobilnya ini Kelihatan Oh Marko to marko to mobilnya Oke Kasih tau di komentar Gimana menurut kalian Buat modifanku Tapi ini modifanya Sudah salah gila Oke Karena ya Ini game car xd Buat modifan ini Guapang banget Jadi bagusnya Dan kita sekarang Menuju ke arah malam hari Dan kita menghantui Malam hari Memakai Ford Mustang Oke Dan ya There we go Buat mobilnya ini Kelihatan mantap jiwa Sekali lagi Ingat aja ya kan Buat kalian yang berada di arah iOS Kalian bisa memainkan Game nya ini langsung Aku memiliki beberapa Komentar-komentar Buat kalian yang sudah Mencoba main game ini Oke Katanya beberapa dari kalian itu Yang memakai iPhone 8 itu Kadang-kadang nge-like Atau gimana gitu ya kan Ya mungkin Untuk masa sekarang ya kan Solusinya itu adalah Berada di arah Graphics tab ini Dan ya kurang lebih Motion blur kalian Off in atau gak Semua quality nya Kalian menjadikan low semua Tapi ya Kalau misalnya gak bisa Ya berarti Game nya ini Sangatlah berat oke Seperti yang aku bilang Di arah video-video ku Yang sangatlah lama Atau gimana gitu ya kan Buat kalian Buat memainkan game nya ini Itu minimal Buat kalian bisa Memiliki expense Sangatlah bagus itu Kalian memakai iPhone 10 Oke Dan ya Dan itu aja Seperti yang ada Di arah video ku Semuanya ya kan Aku itu aja bahkan Ngetes top speed Yang dimiliki oleh Mobil-mobil yang Telah aku modif di video Tersebut oke Aku pengen melihat ya kan Apakah bisa Mobilnya mencapai 350 kmh Atau enggak At least lebih lah ya Memakai Ford Mustang di arah sini ya kan Langsung aja kita Naitur Atau gimana gitu ya kan Mobilnya Bener-bener Gripen nya Kadang-kadang hilang ya kan Ini aja ini mobil Ford Mustang Oke Ini adalah Crowd killer Biasanya Dan ini mobilnya Muscle car Jadi buat Belokannya memang Purat banget Buat mobilnya ini Tapi ya Kita langsung lihat aja Di arah sini Apakah kita bisa Mencapai 350 oke Dan ingat aja Buat bensinku ini Bukan bensin Pertamax Melainkan bensin Biasa oke Dan ya Aku memang Biasanya ngomong Pertamax oke Buat bensin yang spesial itu Dan ya I think that's it Mobilnya bisa mencapai 330 kmh Kalau misalnya Nggak nge-nitros Sekitar 345 Kalau misalnya Kalian nge-nitros Oke Jadi ya Demi go Kasih tau Di komentar Kalau misalnya Kalian nge-hype Buat si Car X-Date Android Karena ya Kita sudah memiliki Informasi yang Sangatlah pasti Buat Car X-Date Android Jadi kita tunggu aja Buat tanggal Rilisnya Karena aku sangat Yakin Buat tanggal Rilis ini Bener-bener Cepat Oke Bener-bener Mendekat Di arah sini Oke Kalau misalnya kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Like dan subscribe And yeah We'll see you guys At the next video And Goodbye Sub indo by broth3rmax